Intro Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota DPR saat di daerah pemilihan maupun saat kunjungan kerja, Badan Urusan Rumah Tangga atau BORT DPR mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Permata Bunda Medan, Sumatera Utara. Ditemui usai meninjau Rumah Sakit Permata Bunda di Kota Medan, Sumatera Utara, anggota BORT DPR Wihadi Wijayanto menegangkan pentingnya kecepatan rumah sakit untuk menangani anggota DPR yang sakit, khususnya yang perlu menjalani rawat inap. Untuk itu, Rumah Sakit Permata Bunda didorong meningkatkan fasilitas kesehatan jam kesetama dibandingkan rumah sakit lain yang bermitra dengan PT. Jasindo. Selain itu, perlunya perhatian terhadap sistem administrasi atas data anggota DPR yang sering memakan waktu lama. Kalau kita mau rawat jalan, itu biasanya mesti harus mengecekan ke asuransi. Nah, itu waktunya butuh lama. Nah, ini biasanya kan mereka juga butuh cepat waktu itu kan. Nah, inilah yang seringkali dikeluhkan. Dan juga kenyamanan itu yang paling utama. Dan juga yang perutama adalah juga permasalahan daripada peralatan daripada rumah sakit itu sendiri. Hal yang sama ditekankan Ketua BURT, Anton Sihombing. Rumah Sakit Mitra PT. Jasindo yang menerima program jam kesetama harus sigap ketika ada anggota DPR dan keluarganya yang ingin berobat. Begitu juga dalam melayani masyarakat umum. Rumah Sakit Permata Bunda diharapkan terintegrasi dengan rumah sakit lainnya. Di sisi lain, BURT DPR mengapresiasi kinerja rumah sakit provider jam kesetama di Sumatera Utara. Karena masih banyak anggota yang mengeluh, kalau mau ngambil obat, resep, masih menunggu. Karena harus konfirmasi dulu gajah sindok. Dari Sumatera Utara, Ayu dan Aang, TVR Parlemen melaporkan.